Intro Halo Basketball Lovers, balik lagi sama gue Jonathan Lee Jadi pada video kali ini, gue pengen bikin tutorial cara layup yang baik dan benar Buat kalian semua nih, pemain-pemain basket, yang baru pengen pemain-pemain basket Ataupun pemula-pemula, gimana sih caranya layup Hari ini gue bakal bikin tutorial cara layup yang baik dan benar So, check this out Nah, sebelum gue mulai, gue pengen kasih tau dulu nih, definisi layup Jadi menurut Wikipedia, layup itu adalah salah satu teknik memusukan bola kering dengan cara melayang Jamin guys, setelah kalian nonton video ini, dijamin, kalian semua bisa pakein dalam waktu 5 menit So, tonton terus sampai akhir ya Jadi guys, simple ya, untuk melakukan layup tuh kayak gini guys Kalian tinggal dribble, lalu melakukan 2 step, kanan, kiri, lalu layup bola kering guys Simple lah kayak gitu dua, tapi katanya gampang ya buat gue ya Cuman kan dari kalian semua banyak yang belum bisa ya So, hari ini gue bakal kasih tutorialnya So, let's go Nah guys, sekarang kita ada di fokus sebelah kanan nih guys ya Nah, jadi kalau sebelah kanan tuh kalian harus ambil step kanan, baru kiri guys Lalu baru terbang, melayang Oke, begini nih guys Simple Step kanan, kiri, lalu lompat Itu guys Usahain ya, ketika kalian melakukan layup Kalian tuh, kalau bisa, arahin bolanya ke otak tangan itu guys Jadi itu, bagaikan target kalian Kayak gini nih Jadi kalian bisa lebih mudah buat masukin bolanya ke ring Tips dari gue nih, kalau kalian lakukan layup Usahain badan kalian tuh, lompatnya ke atas Bukan ke depan gini guys Nah, gue juga masih banyak banget nih, nemuin kesalahan darah layup dari pemula pemula main basket nih guys Jadi mereka tuh suka under step-nya ke jauhan guys Dari garis trim point kayak gini Wah Gak bakal bisa guys, itu ke jauhan Resiko sederanya tinggi dan juga gampang ke blok sama musuh Jadi kalau bisa, kalian dribble nih Dribble dulu, mendekati kering Lalu under step, baru layup Kayak gitu guys Nah guys, jadi kalian juga bisa milih Kalau pas lagi mau layup itu, kalian bisa milih nih Tangannya mau posisi lagi shooting, kayak gitu Ataupun finger roll kayak gini guys Nih, gue contohin yang finger roll nih Kayak gitu guys Orang lebih kayak gini ya, jadi rekat ya Kayak gitu Jadi kalian tangannya diginiin guys Finger roll Oke, mantap Kalau dari kiri, sama aja nih guys Kita posisi kiri Dribble kiri dulu guys Ambil step-nya dua Kiri dulu guys Kiri, kanan, lalu Apasinya Kering Simple lagi nih ya Karena kalian di sebelah kiri nih Lalu yang sebelah kiri Kalian di sebelah kiri Dribble kiri Dribble kiri, mendekati kiri ya Under step Kiri, kanan Karahin pada otak tangan itu guys Biar kalian ada target guys Oke Simple banget kan Nah, sekarang gue bakal praktekin Layupnya secara langsung Tanpa dipelan-pelanin guys Oke, let's see Sekarang gue pengen coba Layup di jaga sama lawan Karena tadi kan kita layup Gak ada yang jaga ya Katanya gampang Nah, sekarang kita cobain nih Ada yang jaga guys Gimana hasilnya Nah guys Di layup itu kalian bisa variasi Banyak banget gerakan guys Ada windmill Reverse layup Jelly Eurostep Dan masih banyak lagi guys Dan kalau kalian interested dengan Konten basket tutorial kayak gini Kalian bisa request Di kolom komentar Next gue bikin apa guys So Thank you guys for watching Jangan lupa untuk like Comment and subscribe this channel